Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jumpa lagi dengan saya, Eri Abdul Rahim Di channel kebahagiaan kita ini Channel yang kita cintai Di channel ini, kita banyak berbicara tentang Gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain Dan rukyah syariah Kau muslimin, pada kesempatan berbahagia ini Saya akan melanjutkan tahapan terapi rukyah syariah Yang selama ini sudah kita lakukan Bagi anda yang baru melihat video ini Belum melihat video-video yang lalu Dilakukan dulu praktekkan video-video yang lalu Ada rukyah untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga Dan ini sekarang kita masuk kepada yang keempat Caranya bagaimana simak bacaan ayat-ayat rukyah yang saya bacakan Sambil mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan semalam Artinya anda sambil mempraktekkan Mempraktekkan apa yang sudah saya lakukan kemarin Seperti itu Assalamualaikum Semuanya persiapan yang pertama Baca dulu di tangannya Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas A'udhu Billahi Minash Shautanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul huwa Allahu ahada Allahu samada Lam yalida wa lam yulada Wa lam yakul lahu kufuan ahada Bismillahirrohmanirrohim Qul ayuhu al-Falak, dan An-Nas Al-Falak, dan An-Nas Dan An-Nas Adakah kamu sudah menunggu akan dengan mereka Al-Falak, dan An-Nas Al-Falak, dan An-Nas Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas Hembus tiga kali ke tangan Kemudian sapukan ke seluruh tubuh Seperti ini Oke Sekarang tangannya letakkan di perut Sambil digosok-gosokkan Sambil mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan Dengan khusyuk Mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'auhiyna ila musa an alki'asak Fa'idha hiya talqafu ma yafikun Fa'waq alhaq wabatul ma kanu yamanun Fa'ulibu hunanika wa qalabu sahirin Wa'ulkiya saharatu sajidin Qaluu amanna birabbil alamin Rabbi Musa waharun Bismillahirrahmanirrahim Falamma al-qawqala musa ma ji'tum bihissir Innallaha sayyubatino Innallaha la yuslihu amal al-mupsidin Wa yuhikun allahul haqqa bikanimatihi Wa la'ukarihal mu'jirimun Bagi anda yang sudah merasa mual Mau muntah Maka dimuntahkan Tarik leher Seperti ini Keluarkan dari muntah Bismillahirrahmanirrahim Dibatukkan Supaya dia terangsang untuk keluar Seperti itu Kemudian kalau anda yang tangannya kebas Maka disapukan seperti ini Biar keluar dari jari jemari Ya seperti itu Kemudian kalau yang kebas di bagian kaki Maka dibuangkan ke ujung kaki Ya seperti itu Nah oke Yang sudah terasa sakit di perutnya Silahkan digosok-gosok lagi Yang sakit di pinggang Gosok-gosok di pinggangnya Yang sakit di dada Gosok-gosok di dadanya Seperti itu Di areal yang sakit Sambil meneruskan Mengikuti Dan menyimak bacaan saya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatik Wasafat sofa Waahmatik Zajarat zajara Mati dhingga Leattering Inna ilahakum luah hadha Rabu semua ati Waal arad Wa maa bayne huma Woreabu laik Saara Inna zainna Samaa A'udzubillah Biza zinat nil kawakiba wa hifdham min kulli syautanim marida la yassam ma'una ilal malail a'la wa yukdhafuna min kulli janiba duhuran walahum athabu wasiba illa man khatifal khatfata fa'atseba'ahu thihabun sa'kiba tarik ke leher dan keluarkan dari mulut bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar terus sapu-sapukan lagi di tangannya keluarkan dari jari jemari sambil dihembuskan yang sakit kepalanya keluarkan dari mulut bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar oke bagi anda yang gangguannya ada pada gangguan rumah tangga maka biasanya gangguan rumah tangga ini jinnya itu bersembunyi di rahim atau di kemaluan atau di pinggang maka digosok-gosokkan disitu ya gosok-gosokkan kemudian sambil mendengarkan ayat-ayat al-quran yang saya bacakan di rahimnya ya bagi anda yang tidak bisa punya anak bagi anda yang ketika berhubungan suami istri terasa sakit atau malas untuk melakukan hubungan badan ini juga menunjukkan ada gangguan di rahim kita kemudian di pinggang seperti itu maka disapu-sapukan di pinggang di rahim sambil mendengarkan ayat-ayat al-quran yang saya bacakan ayat-ayat al-quran tarik lagi ke leher orang dari mulut bismillahi allahu akbar terus bismillahi allahu akbar terus bismillahi allahu akbar kemudian disapukan tangannya terus ya dikeluarkan yang sakit kepalanya digosok-gosok di kepalanya bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar selalu meniakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ini rukia mandiri jangan kerasukan ditahan seperti itu ya oke kita lanjutkan ayatnya terus diputar-putar di seluruh badannya ya seluruh badannya mana yang terasa sakit putar-putar ya disapu-sapukan sambil mendengarkan ayat-ayat al-quran yang saya bacakan a'udhu billahi minash syaitanir rajim Allah لا ilah illa هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحييتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين خلت بيّن الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرُ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخَرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الْتَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الْتَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى النُّورِ أُلَيْكَ أَسْحَابٌ نَّرَ أُلَيْكَ أَسْحَابٌ نَّرَ أُلَيْكَ أَسْحَابٌ نَّرَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Keluarkan lagi dari mulut BismillahIhAllahuAkbar Dibatuhkan BismillahIhAllahuAkbar Dibatuhkan BismillahIhAllahuAkbar Dibatuhkan BismillahIhAllahuAkbar Dibatuhkan Terus di kepalanya digosok-gosokkan Disapukan BismillahIhAllahuAkbar Di tangannya Kemudian di rahimnya digosok-gosokkan Bismillah, Allahu Akbar Tarik ke leher, buang dari mulut Terus, keluarkan dari bawah Ditarik ke bawah terus Oke, lakukan lagi Terus, diulang-ulang terus Sambil saya membacakan ayat-ayat yang lain A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qulhuwa Allahu Ahada Allahu Samada Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahada Bismillahirrohmanirrohim Qul a'udzubi rabbi al-falak Min sharr ma khlaq Wa min sharr ghasik in-da waqaba Wa min sharr nafafat fi al-qada Wa min sharr hasid in-da ha-sada Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu bi rabbi al-qada Malikin nas ilahin nas Min sharril waswasil khun nas Alladhi waswasil fi sudurin nas Min al-jinnati wa'an nas Terus kosong-kosong Tarik leher Buang dari mulut Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar Terus batuk Bismillahirrohmanirrohim Tarik ke perut Dan buang dari mulut Bismillahirrohmanirrohim 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 Bapak-bapak Ibu-ibu Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang masih menyimak video ini Jangan lupa Lakukan rukih-rukih mandiri yang lain Ya kemarin video saya sudah ada tiga Ikuti semuanya Karena masing-masing video ada tahabannya Ada frekuensi suara yang berlainan Saya bacaannya Kemudian ayat-ayatnya juga berbeda Cuman caranya hampir sama Seperti itu Sekali lagi saya katakan Amalkan rukih mandiri Rukih mandiri yang biasanya saya ajarkan adalah Membacakan ayat rukih Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Secara khusus 30 juz selama 24 jam Jangan lupa Kemudian mandi dan minum air Yang sudah dirukih Ikuti cara Membuat air rukih Yang sudah saya ajarkan sebelumnya Kemudian berikutnya Mengkonsumsi herbal Herbal yang sudah dirukih Kalau herbal misalkan produk saya Bisa dengan Herbal hijrah Atau bisa minyak Bidara yang sudah dirukih Minyak zaitun yang sudah dirukih Kemudian jangan lupa juga Memakai wangi-wangian Yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Seperti minyak kasturi Seperti Gaharu Dan lain sebagainya Ini insyaallah akan mendukung Daripada kesembuhan Penyakit-penyakit kita Baik penyakit itu Penyakit rohani Gangguan jin Sihir Ataupun penyakit jasmani Seperti penyakit Yang ada pada Fisik kita Barakallahu alaikum Mudah-mudahan video kali ini Bermanfaat Bagi anda yang mendapatkan Manfaat dari video ini Jangan lupa Like Share Dan komentar Yang baik Ya Bagi anda yang ingin bertanya Silahkan Tanya di komentar Insyaallah Nanti akan Saya jawab Kemudian bagi anda Yang baru menonton Tapi belum berlangganan Atau belum subscribe Maka subscribe Supaya mendukung Da'wah Rukyah Melalui channel Youtube ini Kurang lebihnya Kami mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh